Selamat datang di Aether, salah satu kluster paling favorit di BSD. Kenapa? Karena jarang sekali BSD mengeluarkan rumah megah yang harganya 2 miliaran. Tenang aja, bukan 2,8 atau 2,9 miliaran kok. Anda pasti tahu, rata-rata harga rumah yang spesifikasinya mewah dan megah, 3 lantai, punya 5 kamar di BSD, itu rata-rata udah di atas 3,5 miliaran. Bahkan beberapa ada yang 4 sampai 5 miliar. Nah, sebelum kita masuk nih, kita nikmati dulu ya fasad rumahnya. Oke, sebelum kita masuk rumahnya, kita lihat ya, disini ada karpotnya muat untuk 2 mobil ya. Juga ada 3 akses pintu ya. Disini untuk akses utama, lewat tangga. Lalu disebelah sini ada akses untuk ART. Dan ini akses ke ruang serbaguna. Cocok banget di masa pandemi seperti sekarang. Nah, kita masuk dari sini ya. Wah, asik nih ruangannya. Oke, disini bisa Anda gunakan untuk terima tamu, atau misalkan Anda mau kerja disini juga bisa. Atau nih, misalnya Anda mau ketemu partner, atau mau meeting, disini juga pas banget nih ruangannya. Atau misalnya nih suami lagi kumpul-kumpul, baru pulang sepedahan, atau istri kumpul-kumpul sama orang tua anak, juga bisa disini. Atau nih, bisa juga Anda gunakan sebagai ruang tempat tidur untuk tamu, ataupun orang tua Anda juga masih layak banget kok. Kenapa? Karena Anda lihat sendiri ya, disini kamar mandingnya di dalam. Terus dan ruangannya juga besar. Dan yang paling penting adalah, semua yang Anda lakukan disini, tidak mengganggu sama sekali privasi keluarga Anda di atas. Nah, selain itu, disini juga ada area outdoor-nya dong. Jadi, ini bisa digeser ya, kacanya, dan bisa ada sirkulasi udara. Kalau kita sebelah sini, disini, ini tanggal langsung ke lantai 2. Kita kesini nih. Jadi, ini adalah akses ke ART. Kita lihat ya, disini. Wah, udah ada contoh kamarnya dan sangat memadai sekali. Di sebelahnya ada kamar mandinya. Nah, disini bisa Anda gunakan untuk service area. Jadi, nanti Anda mau cuci disini, bisa nih jemurnya di belakang tadi. Yang ada di area belakang ya. Nah, dari sini langsung menuju ke area carport-nya nih. Jadi, ini adalah akses ART-nya tadi yang kita lewatin. Nah, tadi kan kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke sini. Nah, setelah ini, kita akan masuk ke ruang utamanya melalui akses utamanya dari sini. Yuk! Seperti biasa dong. Udah pasti nih rumah megah, pitunya smart door lock dong. Wah, ini keren banget sih. Ruangannya lega banget. Besar, luas. Kalau Anda belum kebayang di layar Anda seluas apa, seperti biasa. Kita hitung disini muat berapa ya. Oke, paling gampang nih. Kita hitung mulai dari living room-nya. Disini kan ada satu, dua, tiga, empat, lima. Bisa lima ya. Kita tambahin satu, kayaknya masih bisa oke disini deh. Jadi, enam. Nah, enam. Terus, disini ada external living room-nya. Ini bisa muat empat. Berarti, enam tambah empat, sepuluh. Nah, ditambah lagi nih. Di ruang produktifnya, ini bisa satu, dua, tiga. Tiga, bisa muat tiga minimal. Berarti tiga belas. Terakhir nih, kita ke meja makannya. Disini ada enam, berarti total sembilan belas. Jadi, di ruang utamanya, itu bisa muat 15 sampai 20 orang lebih. Jadi, kalau nanti lebaran, natalan, tahun baruan, atau arisan. Disini masih nyaman banget nih. Ini, namanya ruang produktif. Sebenarnya ini bisa buat kamar, tapi bisa juga Anda fungsikan untuk ruang anak Anda belajar. Jadi, Anda bayangin nih. Disini, Anda pusatkan sebagai pusatnya aktivitas di rumah ini. Jadi, misalnya nih, anak Anda lagi belajar. Kan Anda bisa mantau, kalau di lantai dua ini. Jadi, misalnya Anda sambil nonton TV, atau Anda sambil masak, misalnya nih. Anda masih bisa mantau anak Anda nggak? Yes, Anda bayangin coba. Kalau misalnya, anak Anda belajar di kamar. Kan Anda nggak bisa tahu mereka buka apa. Bener nggak? Nah, kalau disini kan bisa Anda pantau. Dan, enaknya adalah, Anda masih punya waktu untuk ngobrol setelah mereka belajar. Jadi, waktu bersama keluarganya lebih banyak. Dari sini, kita ke balkonnya. Besar nih, ini nih, ciri-ciri balkonnya rumah megah. Jadi, nggak sekedar-sekedar. Disini, Anda bisa taruh kursi atau meja, sambil bisa duduk-duduk santai sore, minum teh, minum kopi, menikmati suasana lingkungan yang bagus banget disini. Tadi, kita udah dari balkonnya ya. Nah, dari sini, kita akan nge-recap nih, ada apa aja disini. Oke, ini tadi ada ruang produktif room-nya, lalu sebelahnya, itu persis ada kamar mandi, dan disini adalah area dapurnya. Ini luas ya, areanya. Dan disini lanjut ada dining room, meja makannya disini, ada 6, jadi buat 6 kursi. Tadi kita sudah explore nih lantai 2-nya. Setelah ini, kita langsung lihat lantai 3-nya seperti apa ya. Yuk, kita langsung naik. Nah, sekarang kita sudah di lantai 3 dari ether ini. Di lantai 3 ini, ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Disini kamar yang pertama, sini kamar yang kedua, dan ini kamar yang ketiga atau master bedroom-nya. Oke, kita langsung masuk ke kamar yang pertama ya. Nah, kamarnya enak nih, nyaman nih. Minimalis compact, saya suka banget kayak gini. Ini bisa untuk kamar anak. Dari sini, kita langsung ke kamar sebelah. Kita masuk ke kamar yang kedua. Wah, kamarnya gemes nih. Ini kayaknya buat anak perempuan kayak kamar ini. Pas banget nih dengan desain rumah contoh ini. Ini bisa Anda taruh disini, ditambahin ya. Nanti meja rias misalnya. Nah, disini juga kasurnya bisa Anda masukin yang tipe... Menurut saya ya, ini tipe yang double bed juga masih oke. Mau ada upgrade lebih besar lagi juga masih oke. Jadi, kamarnya nyaman dan gemes banget. Nah, dari sini, kita langsung ke kamar master bedroom. Tapi, kita tengok dulu sedikit ya. Di sebelah sini, ada kamar mandinya. Dan kamar mandinya nggak sekedar-sekedar ya. Ini kamar mandinya cukup lega. Oke. Langsung aja kita ke master bedroom-nya. Master bedroom-nya seperti perkiraan saya. Besar dan nyaman. Cocok banget nih buat tempat kita istirahat. Jadi kan di lantai 2 kita fokusin untuk aktivitas. Di sini, pas sampai lantai 3 kita udah buat tidur aja. Apalagi nih, di kamar master bedroom-nya itu ada balkonnya. Pas Anda bangun tidur nih, bayangin ya. Bangun tidur, turun dari kasur, langsung ke sini menghirup udara segar di pagi hari. Dan menikmati suasana lingkungannya yang nyaman banget. Ditambah lagi, di master bedroom-nya udah pasti dong. Rumah megah, kamar mandinya di dalam. Nah, dari sini kita udah review semua lantainya. Kita juga udah melihat tadi di awal fasad rumahnya yang istimewa banget. Dan juga megah. Setelah ini, kita akan masuk ke sesi yang udah ditunggu-tunggu. Yaitu sesi duduk bareng untuk tahu cara bayarnya. Oke, sekarang kita akan masuk di segmen duduk bareng. Nah, di segmen ini kita akan hitung-hitungan bagaimana cara bayarnya untuk bisa punya hunian di ether ini. Oke, yang pertama ya. Jadi, di ether ini cara bayarnya ada tiga. Yang pertama adalah cash keras. Yang kedua, cash bertahap. Dan yang tiga, KPR. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertama, kita mulai dari cash keras. Ini harga setelah dipotong diskonnya. Itu sebesar 10,5%. Harga yang Anda bayarkan hanya 2,6 miliar rupiah. Yang kedua, cash bertahap. Nah, cash bertahap ini mulai dari 6 sampai 22 kali. Cash bertahap 22 kali. Anda angsuran pertamanya itu 47 juta. Lalu, angsuran keduanya 67 juta. Dan seterusnya, sampai lunas ya, 135 juta per bulannya. Cara bayar dengan KPR. Kalau Anda ambil KPR Express yang DP 10% dan dapat diskon juga 10%. Kalau Anda ambil yang 20 tahun, per bulannya itu 18,7 juta. Sekarang KPR Express yang DP 10% plus dapat subsidi 10%-nya. Yang 20 tahun, itu 20,8 juta per bulannya. Terakhir nih, KPR Express. DP 10% bisa dicicil sampai 12 kali. Kalau Anda bilang 20 tahun, per bulannya itu 20,8 juta. Kalau Anda mau lihat unitnya atau mau tanya-tanya bayarnya lebih detail, nanti tenang aja. Saya akan taruh kontaknya di link deskripsi ya. Jadi, Anda bisa tanya-tanya ke agen resminya. Tenang aja. Anda nggak bakal dikejar-kejar kok. Karena yang dapat info dari YouTube Farm Estate, itu udah kami briefing. Jadi, mereka nggak akan ngejar-ngejar Anda. Setelah ini, kita akan masuk ke salah satu segmen yang paling tunggu-tunggu nih. Dan paling seru. Yaitu segmen test akses. Dan saya akan tunjukin nih, 3 clubhouse mewanya seperti apa. Langsung aja yuk, kita ke clubhouse-nya. Ini yang pertama, PP Club. Club ini bertemakan rekreasi keluarga. Di area outdoor-nya, club ini ada kolam renang anak, gazebo, dan beragam permainan air bagi anak-anak. Di area indoor-nya, terdapat lounge, ruang bermain, dan perpustakaan. Ini yang kedua, Bora Bora Club. Club ini punya area hiburan terluas untuk remaja dan dewasa. Untuk area outdoor-nya, club ini dilengkapi dengan kolam renang, dengan permainan air, dan lapangan basket 3 on 3. Untuk area indoor-nya, tersedia lounge, meja biliar, karambol, meja pingpong, serta ruangan karaoke. Nah, ini yang ketiga, Bar Budha Club. Club ini untuk dewasa. Club ini memiliki area outdoor yang dilengkapi kolam renang, dengan gazebo, sun deck, dan ada wear pole-nya. Jadi, Anda bayangin ya, punya clubhouse mewah ini. Anak Anda, udah di rumah saja senang, berasa kayak liburan, ditambah lagi, lingkungannya juga asik. Nah, setelah ini, kita akan masuk ke tes akses. Dari sini, kita akan ke Mall Ion. 1, 2, 3. Oke, kita mulai. Ini di depan kita, itu ada sekolah IPK. Anda lihat ya, hanya butuh kurang dari 5 menit, itu udah sampai di sekolahnya. Kita sudah masuk ke cubic nih. Nah, ini sebelah kiri ini ada cubic. Anda bisa lihat ya, itu udah ada pelangnya, ada S, Informa, ada Mitra 10. Nah, ini cubic. Kita udah, kita lihat ini cubic. Ini, kita melewati gedung BCA yang besar sekali. Di sebelah kiri ini. Tadi, sudah melewati cubic. Di sebelah kirinya ini ada gedung BCA. Dan di seberangnya, Anda lihat ya, itu ada showroom-showroom mobil-mobil besar. Ada BMW, ada Dehatsu, ada P-Suit, ada Isuzu. Jadi, lengkap sekali di sini. Dan sebelah kiri juga ada area-area roko-roko perkantoran. Anda bisa lihat sendiri, di sini besar-besar. Di sebelah sana, itu ada juga pom bensin, shell, dan gramedia. Di sebelah kanan, itu Anda lihat ya, ada Universitas Prasetya Mulia. Kurang dari 10 menit sampai ke Universitas Prasetya Mulia. Nah, di sana, tinggal lurus saja, selama Pumerah ini, kita akan sampai ke Mall Ion. Anda lihat nih, di sini ada MACD juga. Jadi, di sini ada MACD itu cuma butuh waktu kurang dari 10 menit. Nah, ini area distriknya, area bisnisnya, di sekitar sini. Kita sudah sampai di Mall Ion-nya. Jadi, waktunya hanya 10 menit loh, dari Aether ke Ion. Nah, ini lihat ya. Mall-nya sudah sampai. Oke, kita sudah sampai nih. Kita matikan waktunya ya. Nih, tadi kita stop. Oke, jadi, dari Aether ke Ion Mall, itu cuma butuh waktu kurang dari 10 menit. Tadi karena kita berhenti dulu, jadi agak nama-nama dikit lah. Nah, jadi Anda kebayang ya sekarang, Anda tinggal di Aether, di kawasan yang mau kemana-mana itu gampang. Anda tadi mau ke sekolah, cuma butuh kurang dari 5 menit. Mau ke Cubic itu dekat banget. Ada bang-bang besar juga. Mau ke Gramedia, mau ke Pombensin, itu gampang banget. Tadi ke Mekdi juga dekat. Mau ke Prasetyamul-nya juga dekat. Nah, ini satu lagi yang paling menarik nih. Anda bisa lihat ke depan ya. Itu, sedang ada pembangunan tol Serpong Balah Raja. Exit Toll, di sebelah sana. Sekitar 100 sampai 200 meter dari sini, itu sedang proyek pembangunannya. Dan progresnya sudah cepat sekali, akan segera rampung juga. Jadi, nanti Anda makin gampang nih, dari mana aja pergi pulang, itu cepat keluarnya. Langsung sampai di sini. Ini kesempatan emas Anda ya, untuk bisa punya rumah megah, 3 lantai, punya banyak fungsi ruang yang baik, dan fasilitasnya sangat mewah, dengan harga 2,6 miliar. Ini kesempatan langka banget nih, karena Anda tahu ya, rumah tipe seperti ini di BSD, biasanya harganya 3 sampai 4 miliar. Setiap properti ada jodohnya. Semoga Anda segera ketemu jodoh properti Anda. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.